Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MQTBN ini adalah contoh bagaimana kita memiliki simulasi Jadi poinnya, angka ini di subscribe, lalu ke broker, lalu kita sebagai subscriber akan subscribe masing-masing topik Kalau lebih konsepnya seperti ini Publisher mengirim message ke broker, lalu message-masing tersebut disubscribe oleh si klien, nama ini MQTB SPY Formatnya adalah menggunakan sistem topik Jadi topiknya seperti ini Yang topik tergantung bagaimana si subscriber itu membuatnya Contohnya lagi mungkin analog input 2 Seperti ini Ini analog input 2 yang 11 Nah ini seperti ini Jadi Si Publisher Dalam hal ini Aplikasi ini Mengirim message ke Hifi MQ Sebagai MQTB broker Lalu MQTSPY Mesubscribe data-data yang dimiliki Yang dipublish oleh Publisher Kita bisa lihat Buat Kita jadi begini Kita yang ke 1 Autist 1 Autist 1 Dan ini Yang 0 Seperti 0 1 4 Dan 3 Yang akan lebih seperti ini Ini lah Proses daripada MQTB Tersebut Nah Sekarang kita akan coba Melihat dengan MQTB yang ada di HANA Jadi kalau untuk yang HANA Kita cukup mengambil Angka Daripada Slate ID Lalu Tipikalnya Jadi New Holding Register Lalu Dipunya Address Misalnya Kita harus Absorb Dulu Misalnya Kita ingin Mengambil Angka 7001 Maka Angka yang didapat adalah Angka yang ada di Address Register 7001 Kalau kita Ambil 2 unit 2 Point Maka Hasilnya Jadi Berbeda Jadi Ini adalah Perbedaan Anet NQTT Dengan Anet NQTT Standar Jadi Kita bisa lihat bahwa Topik yang mirip Tapi Karena yang satu dianggap integer ya 2001 Yang ini sebagai integer 32 Dan ini yang sebagai Integer 32 Slot Jadi Dalam satu Topik Yang sama Karena Dia mengambil BAMAC data Address register WordPress Demikian juga Dengan Proses Pada Si Ini Kalau kita Publish Kita Publishnya Seperti ini Point Input Lalu Kita Harus Menggunakan Format Ini Makanya Kita Coba Subscribe Yang ini Subscribe Dan Ini Kalau kita Mau Write Maka Kita Menulis Satu Kita Publish Ya Akan menjadi On Kita Bikin Off Jadi Kita harus menulis Topik Seperti ini Nah Kalau di Hnet NQTT Maka Pengusuran Topik Itu Melakukan Hanya Seperti ini Sekarang Kita Akan Isi Topik Dari Pada yang satu F3 F1 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 dengan yang ada di HVMQ mari kita lihat jadi perbedaannya adalah di penulisan topik pada topik yang ada di MQ7 Onrazer kita cukup mengetikkan adresnya ini kita bisa lihat satu ini adalah input register demikian yang bisa saya sampaikan mengenai perbandingan antara MQTT yang ada di standar dengan HINEP MQTT jadi pada HINEP MQTT kita melakukan sebuah penulisan yang seperti ini ini kita coba jika ada pertanyaan bisa silakan membimbing saya di alamat eriqbal.gmail.com terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih